Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di INews Prime di mana ada aksi tolak kenaikan harga BBM di halaman kantor DPRD Kabupaten Asahan, Sumatera Utara yang berakhir ricu. Kericuan terjadi saat petugas mencoba menghalau aksi kubur diri yang dilakukan mahasiswa. Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI terlibat aksi saling dorong dengan petugas kepolisian. Aksi mahasiswa ini terjadi saat mereka menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi di kantor DPRD Kabupaten Asahan dengan cara mengubur diri. Selain itu, aksi bakar dan penghadangan mobil di jalan raya juga sempat dilakukan sejumlah mahasiswa. Hal ini dilakukan karena tidak satupun anggota DPRD Kabupaten Asahan menjumpai mahasiswa. Kita awalnya aksi secara damai, kita sampaikan di tubuh Garuda aman, kemudian di Tugucong Bikondusif, di Depot Pertamina Cokro juga kondusif. Dan bahkan di depan kantor DPR, di halaman depan itu berawal kondusif. Kemudian ketika kita ingin melaksanakan aksi di dalam halaman, sekitar halaman, seketika kita akan melakukan aksi tanam diri, bentuk matinya keadilan, matinya hati nurani pemimpin di Indonesia. Mahasiswa berjanji akan melakukan aksi serupa jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM yang mempengaruhi terhadap sejumlah kenaikan harga ban pokok. Nah, pebirsa, wacana seolah isu kenaikan BBM subsidi jenis solar dan pertelait ini batal, tapi antrian kendaraan di SPBU masih terus terjadi setiap harinya di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Inilah antrian kendaraan di salah satu SPBU di Kota Sidi Kalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara yang ingin mengisi BBM. Meski kenaikan BBM tidak jadi, namun antrian kendaraan masih terjadi setiap hari. Untuk mengantisipasi kemacetan, petugas kepolisian berjaga-jaga di lokasi SPBU sambil mengatur lalu lintas. Sementara untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan BBM subsidi, pihak SPBU hanya melayani pembelian maksimal 40 liter per kendaraan. Kapolres Dairi AKBP Wahyudi Rahman mengatakan, warga tidak perlu panik karena stok BBM saat ini aman. Di mana di Dairi ini kan kita mengatakan salah ada 5 SPBU. Nah, itu semua dapat stok setiap hari, sesuai dengan petugas daripada BPH Migas. Nah, olehnya itu, kalau misalkan ada SPBU yang kosong berarti kan stoknya habis dan menunggu kedatangan pengiriman. Nah, itulah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ketersediaan stok sebenarnya selalu ada. Sebelumnya telah beredar isu soal wacana kenaikan BBM subsidi jenis solar dan pertalait. Namun hingga saat ini, harga BBM subsidi masih normal. Dan pemerintah pemirsa melalui Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BBM. Penyaluran BLT BBM dilakukan secara bertahap kepada 20,6 juta warga penerima manfaat selama 4 bulan. BLT BBM tersebut dibayarkan dua kali, masing-masing 300 ribu rupiah. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menerangkan BLT BBM dengan total 600 ribu rupiah tersebut telah dibagikan sejak 1 September 2022 melalui PT.Pos Indonesia. Dapat tambahan dana untuk BLT BBM. Jadi kan kami selain yang tiap bulan kami berikan bantuan sosial, kami dapat tambahan anggaran untuk BLT BBM khusus. Apa kalah? 12,96 ribu rupiah. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, proses pengambil alihan hak asuh anak yang terjadi di Maru, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Sang anak mengunci diri di dalam kamar karena lebih memilih tinggal bersama ayahnya. Proses pengambil alihan hak asuh anak yang terjadi di Kabupaten Maru, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Pasalnya, bucah perempuan 9 tahun yang diperbutkan hak asuhnya lebih mulai bersembunyi di dalam kamar saat petugas pengadilan agama Kabupaten Maru mendatangi rumahnya. Pujukan sang ayah tidak membuat sang anak kunjung membuka pintu kamarnya, hingga petugas pengadilan agama hendak membuka paksa pintu kamar. Nenek dari anak tersebut pun sempat menangis histeris. Sang anak akhirnya berhasil dikeluarkan dari kamarnya, setelah petugas masuk melalui jendela kabar dan menemukan sang anak bersembunyi di dalam lemari lantaran menolak bertemu dengan ibunya. Bucah tersebut adalah korban perceraian dari kedua orang tuanya yang berujung pada gugatan hak asuh yang dilayangkan oleh sang ibu. Putusan pengadilan memberikan hak asuh kepada ibunya, namun sang anak lebih mulai tinggal bersama dengan ayahnya. Di mana di dalam putusan pengadilan agama Masambah itu ditetapkan, diputuskan bahwa anak ini dibawa asuhan atau pemeliharaan ibunya. Akan tetapi anak ini pada saat ini berada pada penguasaan atau pemeliharaan ayahnya, yaitu saudara ilam. Maka penggugat dalam hal ini Ayu Susena sebagai pemegang hak mengajukan permohonan eksekusi. Karena sang anak yang bersikirat tidak mau lepas dari ayahnya, ayah pihak pengadilan agama menjalankan agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Kita berlebihan informasi lainnya pemirsa, seorang siswa sebuah sekolah menengah pertama atau SMP di kota Malang menjadi korban perundungan atau bullying teman sepermainannya. Kasus tersebut viral setelah video perundungan tersebut tersebar. Seorang anak di kota Malang, Jawa Timur menjadi korban perundungan teman-temannya sendiri. Aksi perundungan ini direkam salah satu pelaku sendiri dan viral di media sosial. Korban dipukul oleh teman-temannya hingga menangis. Orang tua korban mengaku baru mengetahui peristiwa tersebut setelah menerima kiriman video dari warga. Berdasarkan keterangan korban, perundungan terjadi sekitar dua bulan lalu. Pihak keluarga pun sudah melaporkan kejadian ini dan tengah menunggu perkembangan dari pihak kepolisian. Sementara itu, Kasat Restrim Polresta Malang Kota telah melakukan upaya trauma healing untuk memulihkan kondisi psikologis korban. Selain itu, polisi juga tengah memanggil saksi-saksi dan menunggu bukti visum dari rumah sakit. Langkah selanjutnya, kami akan melakukan pemanggilan saksi-saksi dan mengambil permintaan visum ke rumah sakit. Pada prinsipnya, kami akan melakukan pemeriksaan tersebut kembali lagi kepada ke psikologis korban yang utama. Apabila psikologis korban mungkin sudah stabil, kami akan melakukan pemeriksaan tersebut sesuai ritme nanti dari korban itu sendiri. Orang tua korban telah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak ada etikat baik dari pihak keluarga pelaku. Pemirsa ketahuan mencuri ikan asin, seorang bocah 14 tahun di bagan Deli, Kota Medan. Sumatera Utara disirang bensin oleh tetangganya sendiri. Korban yang sempat kabur, tersambar api kompor sehingga mengalami luka bakar di tubuhnya. MIS pocah 14 tahun di bagan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara harus dirawat intensif di rumah sakit Angkatan Laut Belawan akibat luka bakar 50% di tubuhnya. Korban disiram bensin oleh tetangganya berinisial BP karena ketahuan mencuri ikan teri asin. Korban yang ketakutan kemudian kabur dan tanpa sengaja tubuhnya tersambar api kompor yang menyala di dapur pelaku. Menurut Polres Pelabuhan Belawan, api juga menyambar pelaku dan anaknya. Nah saat itu kompor lagi menyala, memasak air begitu kan. Kemudian tersambarlah si anak. Nah karena si anak tersambar api, dia terbakar, kemudian dia menjerit-jerit. Kemudian si terlapor pun ujungnya tersambar api yang ada di badan si korban. Sehingga si terlapor pun terbakar dan juga anak si terlapor juga terbakar. Nah polisi masih menunggu pelaku pulih dari kondisinya untuk dimintai keterangan terkait insiden sebenarnya. Ya pemirsa, seorang ayah bersama anak dan cucunya tewas dalam kebakaran rumah di Sleman, Yogyakarta. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di iNews Prime. Terima kasih telah menonton!